Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penyuluh hukum Sahabat penyuluh hukum Pada kesempatan video kali ini Saya akan menyampaikan Sekilas tentang Informasi penilaian Angka kredit jabatan fungsional Penyuluh hukum secara Digital Yang dimaksud dengan penilaian Angka kredit penyuluh hukum Secara digital adalah Kegiatan pemberian Satuan nilai dari butir Kegiatan yang diusulkan Penyuluh hukum Dengan menggunakan Layanan penyimpanan Melalui internet Sebagai bahan penetapan Angka kredit oleh Penyuluh penyuluh hukum Oleh karena itu Setiap penyuluh hukum Dalam rangka pembinaan Karir Wajib Melaksanakan penilaian Angka kredit secara Digital Tanpa terkecuali Ini sebagai wujud Profesionalisme Kinerja Dan tanggung jawab Jabatan seorang Penyuluh hukum Untuk lebih jelas Dan bagaimana Mekanisme Pengajuan Penilaian angka kredit Jabatan fungsional Penyuluh hukum secara digital Dapat dibaca Atau dapat dilihat Pada surat edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN Strip 35 Titik KP Titik 10 Titik 02 Tahun 2022 Tentang penilaian Angka kredit Jabatan fungsional Penyuluh hukum secara digital Yang telah ditandatangani Pada tanggal 22 Agustus Tahun 2022 Sahabat penyuluh hukum Demikian sekilas informasi Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam penyuluh hukum Terima kasih telah menonton!